Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji berkomitmen untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Sutarmiji menilai bahwa dirinya merupakan kader partai yang memiliki jabatan politik, sehingga ia akan berkampanye untuk Jokowi Amin. Akan tetapi ia tetap mengikuti aturan yang berlaku, dengan tidak memanfaatkan dan menggunakan fasilitas negara dan bukan di jam dinas dalam mengkampanyekan calon presiden. Saya tak mungkin netral, gak mungkin. Karena saya tim sukses salah satu pasangan presiden gimana? Saya punya partai gimana? Karena saya jabatan politis, nah yang gak boleh itu ASN. Kalau kepala daerah boleh, mau nyuruh kepala daerah netral itu yang tak paham politik. Sementara itu Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat meminta agar kepala daerah menaati aturan saat ikut kampanye. Kepala daerah diperbolehkan kampanye asal sesuai aturan, yakni di hari libur, tidak menggunakan fasilitas negara dan mengajukan cuti. Di undang-undang itu kepala daerah memang diberikan ruang untuk terlibat di dalam kegiatan kampanye ya. Namun memang harus memenuhi syarat-syarat tertentu atau memenuhi suatu prosedur gitu ya. Di mana pada ketika melakukan kegiatan kampanye atau terlibat di kegiatan kampanye kepala daerah, baik apakah itu gubernur, wali kota, bupati, atau wakilnya itu pada masa hari kerja, hari kerja itu wajib cuti, artinya cuti. Dan cuti ini di luar dari, artinya cuti di luar dari tanggungan negara. Meski menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin, Sutarmiji mengimbau agar seluruh aparatul sipil negara di jajarannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis.